Bu, kamu tau harga kemeja batik yang murah berapa? Saya gak pernah beli yang murah. Eh, Aik. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Ini udah besar aja. Iya, dikasih makan. Abomber di bengkel. Iya, ayo masuk. Di sini aja. Aku gak lama, cuma mampir aja. Gak apa-apa, di sini aja. Iya, gak apa-apa. Eh iya, selamat ulang tahun ya. Iya, makasih. Gimana suka sama kado ulang tahun dari Abomber? Suka, beli dari kamu ya? Iya, ada ramanya dulu. Abomber cerita, katanya mukunannya sempat di jambret. Iya, untung Abomber hebat. Jambretnya dicari, ketemu, dikejar, ditangkep, terus dibawa ke kantor polisi. Suami siapa dulu, atuh. Bambi belum pulang sekolah. Sebentar lagi. Bambi. Saya mau main hape dulu. Bu. Ini gimana? Buang masuk. Bu. Kamu tahu harga kemeja batik yang murah berapa? Saya gak pernah beli yang murah. Sombong. Bukan sombong. Memang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada yang lagi dikerja di bengkel? Baru beres. Mau pulang makan siang? Iya. Jemput bambi dulu? Iya. Berangkat sekarang? Sebentar. Kenapa? Kamu tahu kemeja batik harganya berapa? Gak tahu. Coba tanya sama Ayi. Dia kayaknya tahu. Nanti Ayi tanya sama Ayi. Sekarang aja. Orangnya ada di sini. Abomber. Nanya harga kemeja batik. Halo? Ayi. Iya. Harga kemeja batik berapa? Dari ratusan sampai jutaan. Mahal juga ya. Memang mahal. Tapi yang murah juga ada. Kalau beli online atau cari di pasar, ada juga yang harganya sekitar 60-an sampai 100. Ya udah, terima kasih. Sama-sama. Kata Ayi saudara saya, yang kemarin saya nitip belimu kena, kemeja batik harganya mulai dari ratusan sampai jutaan. Waduh. Kalau beli online atau cari di pasar, katanya ada yang harganya 60-an sampai 100. Kamu mau beli kemeja batik? Iya. Buat Bapak. Kasian. Ada undangan tapi nggak punya baju batik. Memangnya harus pakai kemeja batik? Nggak harus. Tapi Bapak maunya gitu. Mereka. 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa lagi? Masih di bengkel? Masih, baru mau tutup dulu, ada apa? Cuma mau ngasih tau, Aya udah pulang Terus? Tadi nanyain harga kemeja batik buat apa? A.A mau beli kemeja batik? Buat apa? Mau kemana? Bukan A.A yang mau beli kemeja batik, Parman Buat apa? Buat bapaknya Mau kemana? Keondangan Oh Udah dulu nelfonnya? A.A mau jemput bombi? Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada uang tambahan? Ada Dari Budi 20 Tadi bantu dia ngambil motor yang baru dia beli Motor second buat dijual lagi Kurang kerjaan Beli motor kok buat dijual lagi? Sekarang dia usaha jual beli motor bekas Tadi Parman tanya-tanya harga kemeja batik Kalau beli online atau cari di pasar Ada yang harganya sekitar 60 sampai 100 Sekarang kamu udah punya uang berapa? Dari Lili 10 ribu Dari Haji Muhtar 30 ribu Sama barusan uang dari Budi 20 ribu Jadinya 60 ribu Berarti pas Tunggu tambahan lagi Takut harganya gak ada yang pas 60 Bapak sama anak lagi ngomongin apa? Maaf Saya gak bisa ngasih tau Ini masalah keluarga Stop Nanti mau main layangan gak? Mau Tapi mau makan dulu? Mau ganti baju dulu? Ya Teh sama mau makan dulu Yaudah Teteh juga mau beli layangannya dulu Sama beneng gelasannya Pepen mau gak punya layangan Teh Nanti kamu bantuin Teteh aja pegang gulungan menang Iya Beauty? Iya mau beli apa Bini Nini? Gak mau beli apa-apa Cuman mampir aja Oh Barusan Saya lewat rumah waayat Dia lagi ngobrol sama Parman Lagi ada masalah Masalah apa? Masalah keluarga Mudah-mudahan kamu ada orderan lagi Amin Lois Mau minta antar kursus? Hari ini mah kayaknya gak ada jadwal kursus Halo? Di mana? Di rumah Beliin Lois layangan Sekarang? Iya Aak ke rumah kamu? Iya Lois minta dibeliin layangan Jangan Kenapa? Nanti uang kamu buat beli kemeja batik jadi kurang Parman cuma beli aja Uangnya mah uang ois Malahan Parman bakalan dapet tambahan uang Ganti uang bengsin Iya Ya udah cepet sana berangkat Iya Ia udah cepet sana berangkat Assalamualaikum Waalaikum salam Assalamualaikum Waalaikum salam Sama benang gelasan Layangannya berapa? Dua Assalamualaikum salam